Intro Yo, beginilah kalau hidup di desa lor Mau masak, yo harus belah kayu dulu toh Soale, masyarakat di desa Ciloto, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur Masih menggunakan kayu untuk bahan bakar masak lor Dul, tolong saya dong Tolong apaan, te? Tolong cari saya burung puyuh Burung puyuh? Enggak, te? Lu lagi sibuk nih, banyak kerja nih Ayo, nanti dimasakin masakan yang enak Dibasakit? Iya Serius, beneran? Iya, beneran Burung puyuh? Iya, burung puyuh Oh, iya, te? Saya cari Iya, makasih ya, Dul Siap, te? Aku disuruh cari burung puyuh nih Sama teh UV Wah, ada tulur Siap-siap aku tangkap, yo Satu Dua Tiga Waduh, gak kena lor Licah juga larinya Puyuh Termasuk unggas Yang lebih senang hidup di tanah lor Ia bisa terbang Meski jarak tempunya gak jauh Dan larinya itu lho Lumayan cepet Wah Sepertinya aku harus buat alat tangkap dulu nih Kita bikin dulu dari rumput-rumput Woy, Dul Ngapain? Lagi ngapain? Lagi dari burung puyuh Oh Banyak di tempat saya, ayo Burung puyuh kan? Iya Burung puyuh banyak di tempat saya Beneran? Iya Ayo Wah, asik lor Aku diajak ke kandang puyuh nih Sama Kang Hendra Jadi gak perlu repot nangkep puyuhnya deh Tuh, lihat lor Kang Hendra punya banyak puyuh Nah, ini puyuh saya banyak kan, Dul Iya, Kang Banyak puyuhnya, Kang Ya, sekarang waktunya kita kasih pakan Setelah kita kasih pakan Kita habiskan kotoran Setelah habiskan kotoran Baru saya kasih puyuh Oh, gitu Masih pakan dulu Iya, silahkan Lor Sebelum aku dikasih puyuhnya Aku dapat tugas nih Untuk kasih makan dan bersihkan kandang Oh, ide kalau begitu Kita kerjakan sekarang lor Supaya cepat dapat puyuhnya Lor, puyuh ini mau aku kasih makan Pur, pemberian pakan Menjadi salah satu kunci keberhasilan Ternak puyuh ini lor Nah, biasanya Pakan diberikan sehari dua kali tuh Puyuh bisa dimanfaatkan daging Maupun telurnya lor Kan, udah selesai, Kang Ada yang bisa saya bantu lagi Oh, udah, makasih, Endol Ini puyuh yang buat dimasaknya, Endol Ini puyuh buat saya, Kang Iya Wah, makasih, Kang Iya, sama-sama Kita bawa dulu, Kang Lor, sebelum puyuhnya diolah sama teh UV Puyuh ini mau aku cuci bersih dulu, yuk Tapi sebelum itu Aku mau lepasin bulunya nih Caranya tinggal dicerup-cerupkan ke air panas, yuk Lalu cabutin bulunya satu persatu, lor Jangan sampai ada yang terlewat, yuk Puyuh pun siap direbus, lor Untuk merebus puyuh ini Cukup mudah Tinggal panaskan air hingga mendidih Lalu Masukkan puyuhnya, lor Perebusan puyuh ini Sebentar aja, yuk Kurang lebih selama 15 menit Sampai 20 menitan aja Teman-teman, ada tips nih Gimana caranya merebus daging ugas Nah, caranya nih Untuk menghilangkan bau amisnya Kita rebus dengan jahe Boleh dicoba Selain bisa menghilangkan bau amis Jahe berfungsi sebagai penyedap makanan loh Sehingga dapat membangkitkan selera makan Kalau sudah matang dan daging sudah sedikit empuk Bisa langsung diangkat tuh Teh, ini teh gunung kunyunya teh Udah tak potong, udah tak bersin Udah tak rebus kalian Oh iya, makasih ya du Nanti kalau udah matang, aku kabarin ya Oh iya, iya teh, makasih Lur, kali ini Teh Yulfi dan Bu Ita Mau putgar asem puyuh Hmm, denger namanya aja Aku sebur-burul laper, lur Yuk ah, kita inti pembuatannya lur Selain burung puyuh yang sudah direbus Bahan lain yang dibutuhkan diantara lain Bawang merah, bawang putih, telang kuas Daun salam, garam, lada, asam, gula jawa, bibing ulu, tomat hijau, cabai merah, cabai hijau, dan kelapa Oh iya, ojolali Siapkan juga daun pisang Untuk pembungkusnya, yoh Nah, sekarang Bu Ita mau iris bawang merahnya Dan teh Yulfi Potong cabai hijaunya Lalu dilanjutkan iris bawang putih Dan cabai merahnya Gak cuma itu Kelapa juga kudu-kudu parut, lur Untuk memudahkan diambil santannya Cukup mudah yoh buat santan Tinggal campur sedikit air pada kelapa parutnya Lalu diperas deh Tak ketinggalan Potong juga lengkuas, gula jawa, bibing ulu, dan tomat hijau Sekarang kita belah burung puyuh menjadi dua bagian yoh Setelah itu Taburi puyuh dengan garam dan lada Tak ketinggalan juga asam jawanya lulur Lalu tambahkan juga gula jawanya lulur Aduk puyuh dengan campuran bumbu tadi Hingga semua bumbu tercampur merata yoh lulur Kalau sudah Sekarang tinggal dibungkus deh Garang asamnya Caranya Tinggal masukkan potongan puyuh Yang sudah diberi bumbu tadi Tak ketinggalan Tambahkan semua bahan yang sudah dipotong-potong Satu lagi Satu lagi Ojolali santannya juga lulur Disiram ke dalam bungkusan yoh Kalau sudah tinggal ditutup rapat deh Lalu tusuk dengan lidi Biar gak meluber keluar Nah garam asam pun Siap dikukus lulur Panaskan dulu panci kukusannya ya lulur Sampai airnya mendidih Kalau sudah mendidih Saatnya masukkan garam asamnya lulur Kukus kurang lebih selama 15 menit Sampai 20 menit Habis itu Garang asam puyuh pun Siap dihidangkan lulur Nah 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 Nguapa ini lulur Sungguh menggegah selera yoh Tampil ane Bumbunya juga wakeh tenan Keliatannya aja udah lezat lulur Oke Langsung aja kita cobain lulur Wah Empuk banget lulur puyuhnya Rasa bumbu rempahnya juga meresap lulur Sampai ke dalam dagingnya Hmm so yummy Apalagi Ditambah potongan belimbing uluhnya Jadi tambah segerik lulur Gak cuma lezat aja Pasti nih kaya akan kandungan gisi yoh Tutup N histoire K sobie Sub indo by broth3rmax